Menikah berjalan 5 bulan, terasa berat jika selalu ditinggal suami karena suami selalu mengutamakan orang tuanya sendiri daripada istri. Anda ini perlu diruk ya. Jangan hidup tuh mencabut berkah. Dengan kedurhakaan istrimu kepada orang tuanya, akan hilang keberkahan di rumahmu. Dengan kedurhakaanmu dengan orang tuamu akan hilang berkah di rumahmu. Maka sederhana, yang perlu kami hadirkan rumah tangga dibangun diantarannya adalah dengan ngambil berkah orang tua. Caranya sederhana. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum Bu Yahya. Apa yang aku rasakan? Menikah berjalan 5 bulan, sering ditinggal suami pulang ke rumah orang tuanya. Dia anak bungsu, dan semua saudaranya sudah berkeluarga semua. Dan tidak ada satupun saudaranya yang tinggal sama orang tuanya. Tinggal suami yang terakhir tinggal sama orang tuanya. Terasa berat jika selalu ditinggal suami, karena suami selalu mengutamakan orang tuanya sendiri daripada istri. Padahal aku punya rumah sendiri, dan memang tidak ada perjanjian ikut ke rumah suami dari awal. Dan suami yang masih selalu kefikiran orang tuanya, karena tidak ada lagi yang bersama orang tuanya di rumahnya. Syukuran Bu Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ini perlu dirukiah. Mestinya Anda itu, Anda seharusnya bangga kalau punya suami seperti itu. Di saat orang tua sudah tidak ada yang menemani, ternyata suami Anda yang berpikir bagaimana menemani ibundanya. Berarti suami Anda itu orang soleh. Maka sebagai istri yang istimewa, dukung. Kalau perlu, dukung. Dukung dan perlu. Dibantu. Nah sebetulnya kan sederhana. Apalagi di rumah orang tuanya hanya sendiri. Anda bisa punya dua rumah dong. Rumah Anda sama rumah mertua. Dan yang jadi masalah itu, kenapa Anda merasa tidak nyaman dengan mertua Anda ini? Anda ini bagaimana sih? Mau sama anaknya, enggak mau sama mertua ini kan? Anda tidak bisa mengambil hati. Ketahui lah wahai para mantu. Jika engkau ingin mengambil hati pasanganmu, baik-baiklah kepada mertuamu. Maka itu akan menjadikan pasanganmu jatuh cinta yang kesekian kalinya. Jangan bodoh. Ngerayu itu yang gampang. Hei mantu, kalau engkau semakin peduli dengan mertuamu, ketuhilah pasanganmu semakin cinta kepadamu. Lihat, dengan begini ini suami itu semakin enak kepada Anda. Ini ibuku. Lihat, kok saya diganggu mau dekat-dekat ibuku? Tapi kalau istri yang baik, abang, ibu gimana? Abang, gimana ibu? Ya Allah, abang saya belum bisa menik, abang, apa-apa? Nanti kapan abang saya ingin ikut abang? Ayo, wah enak begitu. Tambah cinta. Utamakan ibu. Memang harus ibu diutamakan. Hei, hamba Allah. Dengar kau. Ibu kok. Kalau seorang istri langsung ke suami. Tapi seorang anak laki-laki, diutamakan adalah ibundanya. Seorang istri, suaminya. Tapi suami yang benar, nah ini. Seorang anak tetap punya kewajiban berbakti yang paling utama dan utama adalah ibundanya. Tapi kalau seorang istri beralih kepada suaminya. Tapi suami yang baik adalah, tolong dengar, jangan sampai di sini kalau memahami satu cerita. Suami yang baik adalah yang memberikan kebebasan istrinya, mendukung istrinya, menyupat istrinya untuk baik dengan ibunya. Itu baru suami yang benar. Memang seorang istri, kepatuhannya harus fokus kepada suami. Tapi suami hebat adalah yang memberikan kebebasan istri untuk mengabdi kepada ibunya sendiri. Maka kalau ada suami, rewel. Kamu kan sudah serahkan kepada aku. Wah kacau, diminta lagi. Tidak boleh begitu, hei suami. Ajar istrimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Maka kalau istrimu baik dengan bapak ibunya, berarti dia wanita solehah yang pantas kau titipkan benih di rahimnya. Dengar, wahai kaum para suami. Jangan dilarang dia baik-baik dengan bapak ibunya. Memang dia harus ikut Anda, imamnya Anda. Apalagi Anda seorang istri. Jangan ganggu suamimu baik dengan bapak ibunya. Dia diam-diam hilang cintanya. Hanya telanjur punya anak 16 dari dirimu nanti. Tidak enak itu. Jangan bodoh. Jadi perempuan itu yang cerdas, ngerayu yang cerdas. Anda begitu-begitu, suami mau berangkat. Bang, mau berangkat. Jangan lupa, bang. Binggir pinggisan kue. Untuk siapa? Untuk ibu, bang. Saya tidak bisa ke sana, tapi pinggis. Oh, suaminya tambah sayang, tambah sayang, tambah sayang. Makanya banyak perempuan bodoh hari ini. Suaminya mau baik-baik sama bapak ibunya. Sama ibunya langsung gelisah. Sampai ada mengatakan. Kalau mau beri kepada ibu, harus lapor ke saya. Ya, tapi kalau dilapori perempuan yang itu, yang baik itu, di saat lapor. Yang, mohon maaf kemarin saya baru ngirim duit kepada ibu. Berapa? Dua juta. Ayah hanya kirim dua juta. Saya tambah. Wah, ini baru perempuan hebat. Ini, jangan. Memperansualnya kayak gini semuanya, ya kan? Ya, begitu. Tolonglah. Masalah orang mertua itu penting. Orang tua itu penting. Jangan hidup itu mencabut berkah. Dengan kedurhakaan istrimu kepada orang tuanya, akan hilang keberkahan di rumahmu. Dengan kedurhakaanmu dengan orang tuamu akan hilang berkah di rumahmu. Maka sederhana, yang perlu kami hadirkan rumah tangga dibangun diantaranya adalah dengan mengambil berkah orang tua. Caranya sederhana. Hei para suami, ajari istrimu agar semakin baik dengan bapak ibunya. Hei istri, ajari suamimu agar semakin baik dengan bapak ibunya dan saudaranya. Indah. Selesai. Anda ikut suami, nemeni ibu-ibu mertua. Wah, tambah enak. Wah, mesra dengan mertua, mesra dengan suami. Indah. Adi surga asya. Wallah ala nabi sohabi. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.